Halo guys, kembali lagi bersama kami di sini di KOKES KOKES, KOLESA, Lekop, dan Marfil Kembali lagi bersama saya di sini, Jesse Dan saya, Vincent Nah, pada kesempatan ini kami kedatangan tamu spesial nih Cira-kira siapa ya, Jess? Kira-kira siapa ya, yuk kita berkenalan Ya, nama saya Pianis Kebai Sebelumnya pengajar di Sembaya BK di Luhur Sembaya Guru BK Dan dua bulan lalu saya dilantik sebagai salah satu pejabat eselon tiga Di Dinas Pemberdaya Perempuan dan Pembunuhan Ak-anak Sebagai Kepala Bidang Jadi Pak Otto, hari ini kami akan berbincang soal anak jalanan Tapi sebelum kita itu, saya mau bertanya sih Sebenarnya sih dalam konsep Pak Guru, apa itu anak jalanan? Ya, anak jalanan itu artinya anak yang di luar rumah Anak yang lepas tanggung jawab dari orang tua Makanya mereka itu sudah tidak dalam pengawasan dan sudah ada di luar rumah Pada secara fisiknya sering ke rumah Tapi tidak pengawasan secara pembentukan kepribadiannya tidak diberikan secara maksimal Akhirnya anak-anak itu berkembang di luar Bertumbuh dan berkembang itu di luar rumah Maka itu disebut anak jalanan Jadi anak tidak pada di rumah Oh jadi anak jalanan itu anak yang sudah Bukan apa di luar pengawasan penuh dari orang tua Cuma anak yang sudah tidak terlalu ini dapat awasi Terus tidak dapat bimbingan yang baik dari orang tua makanya Iya Hmm jadi gitu ya Kalau tugas apa? Tugas pemerintah untuk mengatasi anak jalanan itu bagaimana? Atau kenapa sampai pemerintah bisa mengambil ahli untuk anak jalanan? Karena memang ada masalah sehingga munculnya dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu Jadi itu salah satu dinas yang menangani khusus untuk anak jalanan Dan disana itu kan ada macam-macam tugas dan fungsi Terus itu ditangani oleh orang-orang yang ditugaskan disitu Dan juga didukung oleh daya hukum yang lain Misalnya finansial terus kerjasama dengan dinas-dinas terkait untuk bagaimana menangani anak-anak itu Pak Guru saya juga mau lanjut tanya nih Jadi kan pasti ada kayak anak normal dan ada juga anak jalanan kan Sebenarnya sih apa perbedaan kalau pikiran anak normal dan jalanan? Iya Anak jalanan itu berapa klaster ya Jadi ada juga yang sudah kecanduan macam-macam Narkoba Terus kecanduan lem-lemon Ibon dan lain-lain Juga ada juga anak-anak yang hanya liar saja begitu Ada juga anak-anak yang putus sekolah Macam-macam Jadi disana itu di pemberdinasi kemarin perempuan itu juga penangamannya macam-macam Jadi kalau terlebih khusus saya itu lebih kepada bagaimana Pemenuhan hak anak yang anak yang di jalanan maupun anak yang di rumah umur 0-18 tahun Jadi perbedaannya itu anak yang di luar artinya anak jalanan itu Yang lepas mengemasan Iya lepas artinya lepas landas Lepas dari segala sesuatu dan Jadi mereka sudah bebas Mereka itu tidak terikat oleh aturan dan Iya betul Itu Macam-macam ikatan Ikatan ni ya Ikatan Dengan suatu aturan Nilai-nilai Jadi mereka itu sudah menganggap mereka itu sudah tidak diawasi Jadi mereka bisa bebas melakukan nafas Melakukan nafas saja Oh jadi tugas pemerintah disini itu dalam Apa Menguasakan kejalanan Terus agar memberitahu mereka Bukan berarti lepas penguasan dari orang tua Terus kita jalan sembarang narkoba Terus lain Ya karena mereka bebas bergaul ke siapa saja Tidak ada memberitahu bahwa Kamu punya ruang-ruang hidupnya itu disini 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 Artinya pengawasan dari orang tua Asuhan dari orang tua kan tidak pernah mereka dapatkan Makanya mereka bebas saja hidup Bebas saja mereka lakukan nafas saja Maka itu Tidak apa mereka itu tidak ada pada pribadi sebagai manusia Secara kepribadian mereka Apakah Pak Guru Anak jalanan itu Mereka menurut Pak Guru Mungkin dengar cerita teman-teman Atau apa yang pernah Pak Guru dapat itu Anak jalanan Susah dibina atau tidak Ya saya tergantung kita Tapi pada dasarnya mereka itu susah Karena mereka itu tidak dibatasi oleh aturan Dan juga mereka itu Tidak punya ancaman atau sanksi Mereka itu hidup di ruang yang bebas Menurut mereka Kan kalau siswa Siswa terlambat apa segala kan punya konsekuensi Karena mereka itu diikat oleh aturan Mereka ini kan bebas Mereka sudah macam Tidak ada yang ngasuh jadi Mau semaunya mereka saja Ketika mereka lapar Boleh mencuri Boleh melakukan apa Diajak Untuk lemah ebon Boleh-boleh saja Jadi tidak ada sesuatu nilai yang Sudah tidak ngasuh dengan Nilai yang mereka terima Sejak kecil akhirnya Itu Susah Susah mereka mau Saya ajak mereka Mereka akan berpikir bahwa Saya dapat apa di balik itu Atau saya tidak akan mendapatkan sanksi apa-apa Ketika saya tidak ikut Maka bebas pilih mereka Jadi kami juga susah untuk Menikah mereka Karena mereka itu bukan siswa yang Otomatis punya sanksi kemudian Atau mereka itu anak kita lalu Kalau tidak seperti ini Tidak kerja maka kamu tidak akan dapat makan Tidak Tapi mereka pikirannya Kalau kita lapar kita bisa curi Jadi tergantung kita mancitnya itu Kita harus butuh banyak kreatif Untuk bagaimana Mereka itu supaya didengar Nah itu macam-macam itu Jadi suatu saat mereka merasa bosan pergi Kita juga tidak bisa buat apa-apa Tapi kebebasan di tangan mereka Pak Otto saya juga mempertanya Kan tadi kan sudah berbincang tadi Soal perbedaan anak normal dan Anak jalanan kayak gitu Jadi apakah pembinaannya juga Kayak berbeda kayak gitu Atau bisa juga sama sih Ya perbedaan pasti beda Pasti beda anak-anak yang hidupnya Misalnya anak sekolah Atau anak yang sudah sadar akan nilai-nilai itu Itu kan mudah saja kita kendalikan Kita berikan ini aturan-aturannya loh Seperti masuk sekolah Kan ada buku panduan Ada istilah buku kuning Ini kan supaya kita baca Kita ikuti itu Bagi mereka kan tidak ada Disitu maka tidak ada Suatu batasan-batasan dalam kehidupan mereka Maka itu kita butuh Itu Jadi tahun ini Ini rencana mau diadakan itu Mau didorong untuk Buat UPTD Apa itu? UPTD itu salah satu unit Apa? Unit pelayanan teknis Jadi disitu itu penanganan anak-anak Yang tadi kecanduan narkoba Terus Ibon Macam-macam itu Jadi disana itu nanti ada Berapa profesi yang tangani Dari psikolog Konselor Terus Psikiatri Dari Kejaksaan Dari kepolisian Dari Dinas sosial Dari pemberdayaan perempuan juga Dari Duk Capil Apa cara-cara Apa cara-cara Pak guru Dari Jadi dari lembaga atau gereja Memberikan bantuan ke anak-anak Misalnya makan Jadi ketemunya disitu Jadi anak-anak itu diberi makan Jadi Salah satu pendekatan selama ini Jalankan itu Dari mana-mana Misalnya dari dinas Atau dinas sosial Dinas pemberdayaan Mereka sediakan makanan Anak-anak diarahkan ke situ Diberi makan Soalnya diberi makan saja Nanti suatu saat diajak lagi makan Tapi itu tidak rutin Tidak rutin Maka Itu tidak akan memberikan efek Efek untuk perubahan Karena nanti tetap setelah diajak Pasti kembali itu lagi Tetap lanjut lagi Tetap lanjut lagi dengan kebiasaan mereka Dunia kehidupan mereka Maka itu ada suatu Lembaga tertentu Yang rutin lakukan itu Membangun pendekatan Membangun Kebiasaan-kebiasaan baru Itu yang makanya Tahun ini didorong Untuk bagaimana kita Dari lembaga UPCD itu Supaya berapa dinas ini Kerjasama untuk Mendorong anak-anak Mendengar itu Jadi Kayak nanti Itu nanti Mereka Lama-kelama nanti Membuat kebiasaan baru Dan menghilangkan kebiasaan lama Yang kayak Mencuri makanan Dan mencari Mencari cara Untuk mendapat uang Kayak itu Untuk mendapat makanan Mereka sendiri Ya harapannya itu Kalau dibiasakan Dalam satu rutinitas Pasti mereka Lama-lama Kecuali yang sudah memang Kecanduan Dengan narkoba Apa segala itu Yang nanti Butuh waktu Karena perlu Di rehabilitasi Maka itu Dibutuhkan dokter Psikiatri itu Terus Psikolog Supaya lebih intensif Untuk penanganannya Ada rehabilitasi Ada juga yang Hanya sifat counseling Ada penanganannya Menurut masalah Dan kasus Selama ini Tidak ada Sehingga Ya anak-anak Mengalami Macam-macam Dimana-mana Ada pencurian Dimana ada Ibon Tapi Tidak ada lembaga khusus Yang menangani itu Maka seperti itu Yang ada itu Di provinsi Lalu yang Memfasilitasi Anak-anak itu Sampai bawa ke Jayapura Kan tidak ada Pemerintah kan Selama ini Tidak Berpikir Sampai ke situ Untuk bagaimana Menengahkan anak-anak Bermasalah ini Jadi harapan kami Dengan adanya UPTD tadi itu Dengan kehadiran Masing-masing Orang-orang yang Ahli di bidang itu Itu Punya harapan Bisa menurunkan Bisa mengurangi Anak jalanan Anak jalanan itu Jadi Pak Guru Kan Pak Guru Pasti punya gagasan Sendiri Pendapat sendiri Jadi Pak Guru Menurut Pak Guru Apa gagasan Pak Guru Dalam menangani Anak jalanan Ya itu Kalau saya Saya sedang berpikir Itu awalnya Pendatangan dulu Karena kita Tidak tahu Berapa banyak Anak yang sudah Masuk di kasus Mana Di negeri ini Banyak sekali Dan punya Masalah yang Beda-beda Beda-beda Terus dari Suku mana saja Terus dari Kelurahan mana Yang berpotensi Kalau saudari Kelurahan ini Kenapa Lingkungannya Disitu Maka itu Yang sedang Didorong Tapi Ya kami Mengalami Kesulitan juga Karena Sisi lain Finansial juga Tidak didukung Secara maksimal Kalau pemerintah Punya Andil Dalam ini Mereka Merasa Bahwa Intinya Kemanusiaan Ini Ya maka Harus Didorong Karena kita Butuh Merangkul Banyak orang Untuk berpikir Hal ini Itu maksud Terus Pak guru Yang pemerintah Itu Selain Mereka Punya Tujuan-tujuan Yang tadi Apakah Punya Tujuan Tujuan Lain Dari Mem Apa Mem Bina Anak Jalanan Tujuan Lain Yang tadi Pak guru Sudah Ya Tujuan Lain Yang itu Tadi Mendirikan OPTD Terus Mereka Juga Punya Tugas Untuk Menjadikan Namiri Sebagai Kota Layak Anak Nah Ini Juga Sedang Dicanangkan Jadi Ada Istilahnya Kabupaten Layak Anak Distrik Layak Anak Kampung Layak Anak Jadi Itu Anak Anak Normal Bapun Anak Anak Yang Ini Itu Dibina Dibentuk Untuk Mereka Itu PK Melihat Semua Lini Pembangunan Jadi Bagian 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 Mana Yang Tidak Berpihak Kepada Keselamatan Anak Dan Ibu Mereka Yang Berbicara Misalnya Bangun Jalan Lalu Tidak Ada Trotoal Disitu Peran Layak Anak Itu Untuk Bicara Itu Kalau Tidak Terotoal Kami Seperti Apa Karena Kami Itu Pejalan Kaki Atau Di Depan Jalan Di Depan Sekolah Tidak Ada Siber Kruz Ya Untuk Menyeber Kalau Tidak Ada Kelompok Layak Anak Ini Harus Bersuara Bahwa Ini Bahaya Dan Itu Dilakukan Itu Dan Juga Banyak Anak Sekolah Itu Anak Yang Berbicara Karena Itu Sudah Dijamin Secara Internasional Dan Juga Ada Undang 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 23 Tahun 2016 Disitu Dijamin Bahwa Aspirasi Anak Itu Dijamin Untuk Diterima Supaya Bangunan Itu Harus Apa Itu Sesuaikan Dengan Kebutuhan Anak Dan Perempuan Pertol Kan Kita Sudah Bicara Soal Anak Jalanan Kayak Itu Sama Tujuan Pemerintah Nah Menurut Pak Guru Bagaimana Kalau Itu Tidak Ada Tangan Pemerintah Dan Anak Jalanan Itu Dibiarkan Saya Apa Yang Mungkin Yang Terjadi Kayak Gitu Ya Pasti Akan Terjadi Seperti Sekarang Karena Sekarang Kita Lihat Saja Dimana Mana Itu Menjalan Banyak Kelompok Kelompok Anak Itu Duduk Dimana Mana Dan Disitu Bukan Buat Apa Dan Bagaimana Tapi Disitu Duduk Mereka Melakukan Hal Hal Yang Tidak Sewajarnya Umur Mereka Itu Harus Lakukan Merokok Mabuk Aibun Dan Lalu Sampai Mencuri Dan Itu Di Semua Tempat Itu Menjamur Semakin Meningkat Dan Kami Sementara Ini Belum Bisa Pastikan Berapa Banyak Makanya Itu Saya Berpikir Untuk Itu Berlakukan Pendekan Supaya Tahun Ini Berapa Tahun Depan Lagi Berapa Lalu Dibandingkan Perkembangannya Berapa Persen Dalam Tahun Apakah Berkurang Apakah Menurun Berkurang Kalau memang Pemerintah Tidak Serius Pasti Itu Dia Akan Naik Naik Drastis Dan Naik Terus Sampai Dia Tidak Sampai Ratusan Mungkin Bisa Sekarang Sudah Bisa Ratusan Bisa Diprediksikan Ratusan Karena Dimana Di Karang Gunur Ijo Kalibobo Oji Oji Apalagi Sirivini Isanoba Itu Luar biasa Sebenarnya Itu sangat Mengerikan Itu Terus Kan Tadi Pak Guru Sudah bilang Anak jalanan Ada yang Susah Diatasi Ada yang Atasinya Apa Tanganinya Gampang Bagaimana Bagaimana Pak Guru Pendapat Anak-anak Yang Susah Ditangani Ya Itu Yang Tadi Kita Harus Butuh Tendaga Yang Profesional Apalagi Anak-anak Sudah Kecanduan Sampai Sudah Merusak Tatanan Sampai Mentalnya Sudah Rusak Itu Butuh Proses Rehabilitasi Dan Itu Ditangani Oleh Ahli Dibidang Itu Psikiater Maka Itu Kami Berharap Pemerintah Harus Lebih serius Lebih serius Tapi Ya Sejauh Yang kami Upayakan Ini Masih Belum Masih Belum Sampai 100% Masih Belum Jadi Kami Terus Terang Kewalahan Disitu Yang Tadi Yang Sedang Perjuangkan Optd Itu Juga Masih Belum Kami Pastikan Akan Jadi Masih Proses Perencanaan Masih Dalam Proses Perencanaan Jadi Pak Guru Apakah Pak Guru Ada Pesan Tentang Pelindungan Anak Secara Keseluruhan Secara Khusus Untuk Anak Jalanan Ya Pesan Saya Anak Itu Kan Tidak Sendiri Muncul Tiba-tiba Begitu Anak Itu Ada Karena Bapak Dan Mama Sekarang Begitu Anak Itu Muncul Bapak Dengan Mama Itu Apa Perannya Peran Mereka Itu Kalau Sudah Lakukan Maksimal Tidak Mungkin Kita Lihat Tanah Jalanan Karena Tanah Jalanan Itu Muncul Karena Peran Orantua Itu Tidak Berfungsi Banyak Yang Kami Amati Lihat Itu Mama Itu Lebih Fokus Di Kebun Di Pasar Bapak Itu Tidak Tau Kemana Anak Itu Pembiara Tidak Dijaga Baik Makanya Anak Itu Bebas Kemana Mereka Terperengkap Dengan Tadi Kakak Yang Sudah Terlanjur Kesitu Lingkungan Yang Sudah Masuk Jadi Secara Alam Itu Terjadi Itu Anak Itu Masuk Ke Dunia Itu Secara Sadar Tidak Sadar Anak Masuk Terus Pak Guru Apa Anak Yang Tidak Masuk Begitu Pak Guru Punya Pak Guru Punya Rencana Sendiri Begitu Ketidak Mengajak Tanpa Luar Dari Dinas Begitu Pak Guru Pernah Apakah Mengajak Anak Begitu Jalan Yang Benar Ya Kalau Wanana Jalanan Ya Gak Susah Ya Saya Berjantah Di Awal Pak Guru Katakan Bahwa Mereka Itu Tidak Diikat Oleh Apapun Mereka Itu Diluar Daripada Semua Nilai Dan Aturan Karena Dari Awal Itu Mereka Tidak Kenal Itu Beda Dengan Anak Yang Datang Dari Asuhan Orang Tua Itu Mereka Tahu Mana Yang Salah Mana Benar Mana Baik Mana Buru Mereka Itu Kan Tidak Menkenal Itu Semua Itu Baik Jadi Dari Yang Saya Dapatkan Dari Pak Guru Itu Anak Jalanan Itu Anak Yang Sudah Di Luar Tangan Orang Tua Terus Pemerintah Sudah Dalam Perjalanan Dan Membuat Program Untuk Anak Jalan Ini Agar Bisa Kayak Apa Ya Bisa Menghilangkan Kebiasaan Mereka Yang Lama Dan Membuat Kebiasaan Yang Baru Agar Mereka Juga Bisa Merasakan Kehidupan Anak Normal Kayak Gitu Kan Jadi Saya Secara Pribadi Bersyukur Karena Berapa Yayasan Sudah Ambil Lali Ada Satu Gereja Itu Pernah Dia Tangani Anak Aibun Yang Sudah Dewasa Umurnya Belas Tapi Awalnya Dia Sudah Tangani 38 38 Anak Dia Tampung Lalu Pelan Pelan Dia Bina Dia Dia Harakan Mereka Untuk Lasbisi Cetak Batu Dan sebagainya Tapi Kemulian Yang bertahan Itu Tumat Tiga Jadi Yang lain Mereka Kembali Ke Jalan Mereka Jadi Bagi Pengalaman Dia Bahwa Memang Kita Harus Rutin Mengawasi Mereka Dan Mereka Itu Harus Disibukan Dengan Aktivitas Yang Positif Supaya Mereka Mereka Tidak Merasakan Mereka Punya Diri Tidak Ada Yang Awasi Jadi Awasi Terus Awasi Terus Terus Menerus Mereka Itu Ikut Dalam Aktivitas Aktivitas Yang Positif Maka Tidak Ada Waktu Untuk Mereka Kembali Ke Situ Karena Mereka Itu Mudah Kembali Ke Alam Semula Dunia Mereka Semula Karena Terjadi Kekosongan Tidak Ada Waktu Yang Tidak Ada Aktivitas Yang Rutin Mereka Lakukan Oke Sudah Pak Tadi Kami Sudah Meningat Rupanya Kal Tentang Ketak Jalanan Terus Pemerintah Sudah Sudah Mulai Mengembangkan Banyak Organisasi Kantor Kantor Terus Banyak Yang membuat Kerjasama Untuk Menanginan Jalanan Sudah Berkurang Ya Diharapkan Jadi Semoga Berkurang Oke Sekian Sekian Saja Dari Kami Terima Kasih Untuk Pak Tau Sudah Datang Di Podcast Kami Sekian Podcast Kami Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Akhir Kata Salam IMDG Duh Duh